Renal Kasali bongkar ciri-ciri artis yang terlibat pencucian uang Kamis, tanggal 6 April tahun 2023, pukul 14.18 waktu Indonesia Barat Arta Ekonomi, Jakarta Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Renal Kasali menyebut hal yang bisa dilihat sebagai ciri-ciri artis atau publik figur yang terlibat pencucian uang pejabat atau pengusaha nakal Adapun ciri pertama adalah usaha yang dimiliki oleh artis tersebut secara mendadak menjadi sangat besar Tanda pertama artis terlibat pencucian uang adalah secara tiba-tiba usaha yang dijalankannya menjadi besar hingga membuat orang kagum Ujar Renal dikutip dari akun Youtubenya, Kamis, tanggal 6 April tahun 2023 Renal mengatakan, faktor lainnya yang menandakan artis tersebut terlibat adalah easy money atau seperti sangat mudah dalam mendapatkan uang Ia mengibaratkan apabila Anda ingin pinjam uang dari bank, Anda tidak bisa dapat uang sekaligus Anda tidak bisa membangun secepat itu, ekspansi secepat itu Anda harus presentasi dulu kepada pimpinan bank Anda harus tunjukkan cash flow Ada laporan keuangan yang diaudit, bank tidak akan sembarangan Tetapi kalau Anda gunakan easy money, is so easy, ujarnya Renal mengatakan, artis ini memperoleh uang dengan sangat mudah Berbeda ketika mengajukan pinjaman uang pada bank yang membutuhkan persyaratan yang macam-macam dan sulit untuk dipenuhi dalam waktu singkat Tetapi kalau Anda gunakan easy money, so easy tidak perlu laporan keuangan, tidak perlu laporan audit, tidak perlu profit Yang penting bisnisnya cepat banget karena tujuannya adalah di situ tempat untuk nitipin uang, ucapnya Ciri lainnya adalah mereka selalu punya alibi atau alasan terkait sumber dari uang yang dihasilkannya Oh ini adalah hasil dari usaha Padahal, kalau kita hitung-hitung hasil usaha itu mana bisa dipakai untuk beli Ferrari Terlebih lagi dipakai untuk membeli pesawat jet, kan lucu-lucuan namanya Mereka juga ngaku, berasal dari pekerjaan dan kita tahu pekerjaan itu tidak mungkin menghasilkan uang sebesar itu, jelasnya Renal menyebut tanda lainnya adalah bukan bangun usaha Tapi membangun new empire atau memiliki kerajaan bisnis baru karena banyak orang yang menitipkan uangnya Awalnya satu orang yang nitip lama-lama banyak orang juga yang nitip, ini orang yang DNA-nya sama Lama-lama muncullah orang kaya dan berpangkat juga ingin mendapatkan uang Kita percaya untuk memutar uang kita, yang penting uang kita aman tidak ada di rekening kita, tidak ada di berangkas kita, ujarnya Selain itu, dengan mengaku modalnya dari warisan atau dari bisnis yang sulit dipahami Umumnya mengaku dari warisan atau dari kepintaran-kepintaran yang orang lain tidak pahami atau sulit dianalisis Misalnya mereka mengatakan trading, saya pikir trading itu ekspor-impor Enggak tahunya trading itu pakai judi online, pakai algoritma, kripto, bisnis property, dan lain sebagainya Yang tidak mudah pokoknya dan orang tidak tahu valuingnya seperti apa, mereka bisa create, jelasnya Kemudian ada sosok tersembunyi di belakang mereka, dimana dengan kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rasanya tidak mungkin dia sendiri Akhirnya kita bisa tahu dari siapa Dari salah satu karyawan yang bekerja di sana, tapi dia sangat bersinar dari yang lainnya Bila yang lain mobilnya bernilai Rp 200-500 juta masih oke lah Tapi ada salah satu yang bening sekali, mobilnya harganya 20 kali lipat, ucapnya Faktor yang dapat dikatakan sangat jelas menandakan artis tersebut memiliki tempat pencucian uang adalah mereka punya usaha yang jadi besar, tetapi tidak memiliki keahlian bisnis Ada orang lain yang jauh lebih pandai dari mereka, mereka tidak mengerti strategi, tidak mengerti finansial, manajemen, marketing, dan lain-lain Dia tahunya ngomong saja dan tampil di publik paparnya Lanjutnya, mereka juga dikelilingi oleh media komunikasi dan terlihat seakan bagi-bagi uang Faktor terakhir yang bisa dilihat sebagai tanda adalah Tiba-tiba banyak masalah yang muncul di tempat usaha mereka Dimana masalah akan muncul dari karyawan titipan-titipan orang yang punya uang Karena tidak punya values, ada karyawan terlibat narkoba, pembunuhan, seksual, dan lain-lain Ini kan orang titipan dari orang yang punya uang tadi, tutupnya Terima kasih telah menonton!